Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam planter luar biasa yang di rumah disana Bagaimana guys? Ini kita akan melakukan pemupukan guys ya Di musim terang seperti ini Kita lakukan pemupukan untuk pembibitan ini guys Ini akan kita kalsikan dengan NPK mutiara ya guys ya Supaya pertumbuhannya tetap bagus Nah bagaimana cara aplikasinya? Cara aplikasinya biasanya teman-teman semuanya itu Ada yang langsung disebar, ditaruh di bawah pohonnya Tapi kalau dari saya sendiri ini adalah sistemnya kocor guys ya Supaya apa? Supaya memang pertumbuhannya maksimal guys Ini bibit sawit jenis yang ngambil usianya adalah 7 bulan ya guys ya Jadi ini usianya 7 bulan Nah ini kemudian sudah ada yang pecah ya guys ya Nah langsung saja bagaimana aplikasinya? Ini kita rendamnya adalah sekitar 2 jam ya guys ya Kita taruhkan di dalam ember Kita rendam terus kita tinggal aktivitas yang lainnya Seperti sholat atau yang lain-lain atau makan dan lain-lain Sudah kita biarkan Sudah itu kita tinggal ngaduk aja Jadi simple Tapi kalau mau langsung juga gak apa-apa Rendam aduk langsung disiramkan boleh seperti itu teman-teman Nah pengaplikasinya seperti ini guys Disiramkan Nah seperti ini teman-temanku semuanya ya Nah kemudian ini tetap disiram pagi dan sore guys ya Kalau bisa pagi dan sore karena memang kemarau ini sangat terik Sangat panas sekali Kalau bisa di pagi dan sore hari kita harus melakukan peniraman Supaya unsur air ini gak kekurangan guys Karena ini tanahnya pecah-pecah guys Nah ini udah tinggi guys ya Di usia yang segini Tapi untuk bibitan biasanya memang gak selalu merata Semuanya tinggi Ini kita akan seleksi yang afkir dan yang tidak afkir ya guys ya Karena saat kita penanaman Nah bibit yang seperti ini yang bagus Dia udah pecah Kemudian jaraknya ini deket-deket Terus kemudian bawahnya ini besar Bunggulnya Kalau yang pertumbuhannya melambat Seperti yang ada di depan ini Ini afkir ini golongannya guys Tapi belum kita Belum kita vonis lah afkirnya Nah Seperti ini guys ya Jadi cukup simpel ya teman-teman semuanya ya Gak usah dibikin ribet Gak usah dibikin susah Cukup simpel ya Nah Ini bunggulnya udah besar ini Padahal masih 7 bulan Ini udah mulai pecah Nah ini kemudian akan ditanam di Bulan Otober nanti ya Ketika musim hujan Nah seperti ini udah bisa dimasuk ke lahan Seperti itu Jadi ketika di lapangan tidak susah Untuk Harus menyirami lagi Atau segalanya Lebih baik kita rawat di polybag Agak besar sedikit tidak apa-apa Kemudian baru di lahan ya Supaya Simpel Manajemennya simpel Terus Pengaplikasinya simpel di lapangan Mungkin itu saja teman-teman Supaya teman-teman juga tahu ya guys ya Kemudian Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ya Bagikan Bagi Siapa yang siapa tahu Ada yang membutuhkan video ini ya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Peace